Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia. Masa depan demokrasi, supermasi hukum, khasasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi. Tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat. Dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state. Dan negara yang menjalankan kebijakan repressive atau illiberal policies. Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supermasi hukum, khasasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Bubing Raka selaku pasangan calon serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anis Rashid Baswedan, Haji Mohamim Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk melihat urgensi perkara perselisian hasil pemilihan umum tahun 2024 kali ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian, pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan, bahwa pembuktian itu menurut MKRI, bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dalam perkara PHPU, Presiden dan Wakil Presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, di mana proses pada pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Desain konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan PHPU, termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah desain yang luas dan menyeluruh dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan. Makna Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan PHPU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Saya tidak akan membacakan isi Pasal 24C Ayat 1, saya akan lanjut saja, tapi itu yang ditulis pada Pasal 24C Ayat 1. Ada frasa di dalam pasal itu yang berbunyi memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum. Frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh di mana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, malah berkewajiban untuk memeriksa perkara PHPU. Presiden dan Wakil Presiden secara lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi pasal itu. Kita tidak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas, malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali. Kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari praktik penyelesaian sekretar PHPU, Presiden dan Wakil Presiden yang sempit, yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara. Para calon Presiden dan Wakil Presiden Peraturan Perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa meredusir kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan perolehan suara yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan. Kalau Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melanggar Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya tapi sekaligus Mahkamah Konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memiliki beban sebagai the guardian of the Constitution untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan keundangan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Majelis Hakim yang kami muliakan. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi. Karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan order baru. Mahkamah Konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi, tidak ada Mahkamah Konstitusi. Yang ada adalah Mahkamah Agung. Tetapi secara membuktikan bahwa Mahkamah Agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah. Seorang ilmuwan yang bernama Sebastian Pompe yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobohkan. Disertasinya berjudul The Collapse of the Supreme Court. Mahkamah Agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi, reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. Mahkamah Konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal Konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai The Guardian of the Constitution. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam 10 tahun pertama, Mahkamah Konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, khasasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran. Bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan, tetapi juga karena korupsi yang melibatkan Hakim Konstitusi termasuk Ketuanya Akil Muhtar. Puncak dirobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi terjadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dilahirkan. Di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Di mana seorang paman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika. Memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Raka Bumi Raka untuk menjadi calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Mahkamah yang memalukan. A same institution seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus. Majelis Hakim yang kami muliakan. Membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MKMK nomor 02 tahun 2023 yang menyatakan bahwa semua Hakim Konstitusi terbukti melanggar etika jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah. Secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka kena pelbagai alasan. Dalam kaitan ini patut ditambahkan pula bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui gugatan Tata Usaha Negara ke pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengulus dada sambil berbisik dalam hati How low can you go? Bisa dipahami kalau Mahkamah Konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit karena menjadi bagian dari kekuasaan politik menjadi alat politik. Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini membuat mereka malu dan perhina sebagai bergawan hukum yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the Constitution. Mereka terjebak dalam satu situasi di mana Mahkamah Konstitusi mengalami intervensi politik mengalami politisasi of judiciary bukan judicialisasi of politics seperti yang dikatakan oleh Ram Hirsi. Tugas Mahkamah Konstitusi sekarang adalah berebut kembali wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mesti bangkit mesti melawan mesti kembali memanggul Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Sekaranglah waktu untuk Mahkamah Konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama yang sirna. Sekaranglah waktu Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepada rakyat bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya a truly constitutional court bukan Mahkamah Keluarga bukan Mahkamah Kalkulator bukan perpanjangan tangan kekuasaan dan bukan a same institution Madlis Hakim yang kami muliakan. rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah perbangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum dengan semangat equality dan non-discriminatory. kami percaya bahwa rakyat mendambakan Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat yang digelorakan maupun yang diucapkan di dalam bisikan. Dalam kaitannya dengan Petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal maka Mahkamah Konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gipran Raka Bumpir Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 2 karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan melalui putusan MK nomor 90 dan penerimaan serta penetapan pasangan calon nomor urut 2 oleh termohon ketika peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih belum diubah sama sekali disini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun termohon yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta-merta memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 secara sewenang-wenang atau arbitrary mari kita baca pemikiran dari advokat Yusri Isamahendra dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau concurring opinion jika diteliti lagi maka jawabannya adalah menolak atau dissenting opinion sehingga lanjutnya ada enam hakim yang dissenting opinion terhadap aturan dan hanya tiga orang hakim setuju disini saya bilang terjadi penyeludupan hukum ini diucapkan oleh advokat Yusri Isamahendra meskipun analisis dari advokat Yusri Isamahendra berbeda dengan analisis permohon di dalam permohonan ini dimana permohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 merupakan plurality decision karena suara mayoritas hakim terbelah dan karenanya perluasan makna pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 harus dilihat pada lingkup yang paling sempit yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat Yusri Isamahendra bahwa terdapat penyeludupan hukum yang secara terang-terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu lebih jauh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim MKRI yang melakukan pelanggaran berat prinsip ketidak berpihakan dan telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi putusan MKMK nomor 02 MKMK Garis Perin L Garis Perin 11 Garis Perin 2023 menyatakan bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang telah terbukti dilakukan oleh hakim terlapor Majelis Kehormatan menilai peperbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sabta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya perbuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat prinsip ketidak berpihakan perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi imbasnya pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK padahal dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan mahadahsyat untuk menyelesaikan persoalan perselisian hasil pemilihan umum yang syarat dengan kepentingan politik termohon sebagai penyelenggara pemilu memperburuk pelanggaran hukum yang terjadi ketika menerima dan menetapkan pasangan calon nomor 2 padahal PKPU nomor 19 belum sama sekali diubah rezim PKPU nomor 19 tahun 2023 masih mensyaratkan usia 40 tahun untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden ironisnya termohon merasa tidak perlu mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan pasangan calon nomor 2 termohon dengan demikian secara sengaja by intention melanggar ketentuan perundang-undangan dengan telanjang jadi pendaptaran pasangan calon nomor 2 harus dikatakan mengandung cacat juridis dan harus dibatalkan atau voidable bisa dimengerti kalau para komisioner termohon dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan DKPP pun telah menyatakan termohon melanggar etika dan memberikan peringatan keras tertulis kepada ketua KPU Hashim Ashari saya tidak membacakan apa yang ditulis oleh DKPP tapi itu disebutkan diberikan peringatan keras terakhir sangat jelas bahwa pendaptaran dan penetapan pasangan calon nomor 2 melanggar hukum dan etika cacat prosedural dan harus dibatalkan tetapi harus ditambahkan pula berkeseluruhan proses pemilihan umum dalam hal ini Pilpres 2024 penuh dengan pelanggaran yang serius yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif atau TSN Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 sehari setelah pencoblosan mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang diantaranya terdiri dari ada 37.466 tempat pemungutan suara selanjutnya disebut TPS yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra tidak bersedia ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik ada 6.084 TPS di mana terdapat surat-suara tertukar ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS dan masalah-masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini Majlis Hakim yang kami muliakan semua masalah yang dikemukakan oleh Bapak Selu di atas bukanlah masalah sepele dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditapsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media maupun oleh pihak-pihak yang lain termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap prapemilihan yang sangat serius dan pasti memperlaku perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan ketidaknetralan aparat penegak hukum aparat sipil negara atau ASN maupun kepala desa politisasi bantuan sosial blackmail campaign dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi secara terstruktur sistematis dan masif yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka anggaran negara dihabiskan etika diabaikan demokrasi dirusak demi apa semua ini dilakukan jawabannya sekali lagi hanya satu memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu termasuk masyarakat sipil atau sipil society maka akan terang-benerang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang secara pemilihan umum kita karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan masif maka sangat beralasan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia majelis hakim yang mulia apa yang menjadi pertaruhan dalam Pilpres 2024 bukanlah sekedar masalah menang kalah dalam pemilihan umum yang menjadi pertaruhan dalam Pilpres 2024 ini adalah kedaulatan rakyat yang dipasung rakyat memilih tapi sesungguhnya tidak memilih karena mereka hanya datang ke TPS digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi information technology atau IT yang digunakan oleh termohon dan juga aplikasi quick count yang dipakai oleh lembaga survei sejak awal perlehan suara sudah ditentukan membenarkan banyak pernyataan di Indonesia bahwa pada Pilpres 2024 hasilnya sudah ketahuan sebelum pemungutan suara atau apa yang disebut sebagai it is a foregone conclusion ini membenarkan pernyataan banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo dan pendukung pasangan calon nomor urut dua bahwa mereka akan menang dalam satu putaran ironisnya majlis hakim yang mulia jumlah suara mereka sudah diramalkan akan mencapai angka di atas 58% suara pasangan presiden dan wakil presiden perstah pemilihan umum presiden nomor urut satu hanya mendapat sekitar 23% dan suara pemohon berkisar pada angka 17% hasil rekapitulasi penghitungan dan suara pemohon berkisar pada angka 17% sorry saya ulangi kembali hasil rekapitulasi penghitungan suara termohon menghasilkan persentase perolahan suara yang kurang lebih sama Fox Populi Fox Day suara rakyat suara Tuhan adagium ini sudah kehilangan makna Fox Populi Fox Day yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat sama sekali sudah hilang rakyat tidak lagi berdaulat dengan suara mereka semua pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam Pilpres 2024 telah mengurus dan menafikan kedaulatan rakyat membunuh demokrasi itu sendiri intervensi kekuasaan politisasi bantuan sosial mobilisasi kepala desa kriminalisasi terhadap yang tidak tunduk pada kekuasaan karakter assassination dalam bentuk yang terstruktur sistematik dan masif telah membunuh hukum dan demokrasi pemerintah telah mengubah rule of law menjadi rule by law memang hukum itu dipersiapkan dengan seksama untuk membenarkan semua tindakan penguasa membeli dan mendapatkan suara rakyat sehingga semua pengangkatan penjabat pemberian bantuan sosial kriminalisasi by design hukum digunakan untuk memuluskan pemenangan pit press 2004 dalam satu putaran di negara-negara autoritarian penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu menjadi sesuatu yang niscaya dan kita harus mengakui bahwa pemerintah kita memang berdasar pada rule by law majlis hakim yang kami muliakan secara perlahan tapi pasti demokrasi sedang dibunuh dibunuh secara elektoral dibunuh secara legal buku How Democracy Dies tulisan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menarik untuk dikutip saya ingin mengutip beberapa bagian dari buku itu sebetulnya bahasa Inggrisnya lebih pas ketimbang terjemahannya democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders president or prime ministers who suffered the very process that brought them to power some of these leaders dismantled democracy quickly as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany more often though democracies erode slowly in barely feasible steps saya tidak begitu happy dengan perterjemahannya tapi saya baca saja demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal melainkan di tangan pemimpin terpilih apakah itu presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka kekuasaan beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman tapi yang lebih sering adalah demokrasi terus pelan-pelan dalam langkah-langkah yang nyaris tidak kasat mata pada bagian lain dari buku tersebut di atas ditulis seperti ini most countries hold regular election democracy still die but with different means since the end of the cold war most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers but by elected governments themselves like Chavez in Venezuela elected leaders have subverted democratic institution in Georgia Hungary Nicaragua Peru the Philippines Poland Russian Sri Lankan Turki and Ukraine democratic backsliding today begins at the ballot box ini juga menarik terjemahannya tapi ya sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur demokrasi masih bertumbangan tapi dengan cara yang berbeda sejak akhir perang dingin sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh general dan serdadu melainkan pemerintah hasil pemilu seperti Chavez di Venezuela para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia Hungary Nicaragua Peru Filipin Polandia Rusia Sri Lanka Turki dan Ukraanya kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara saya ingin mengutip satu lagi kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta ini banyak pemerintah esat untuk menyebabkan demokrasi adalah legal dalam kegiatan bahwa mereka terima kasih oleh legislatat atau terima kasih oleh kutus mereka mungkin terima kasih untuk menyebabkan demokrasi membuat judisi lebih efisien membuat korruption atau membuat perjalanan projek berjalanan 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 atau berjalanan ke dalam self-censorship citizens continue to criticize the governments but often find themselves facing tax or other legal troubles they show public confusion people do not immediately realize what is happening many continue to believe they are living under a democracy artinya banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi membuat pengadilan lebih efisien memerangi korupsi dan membersihkan proses pemilu koran-koran masih terbit tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri rakyat terus mengkritik pemerintah tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya timbul kebingungan publik orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi patris hakim yang mulia apakah demokrasi kita sudah mati demokrasi kita masih belum mati tapi demokrasi kita bisa mati kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan demokrasi makamah konstitusi memanggul beban di pundaknya untuk menyelamatkan demokrasi dan perkara sengketa pilpres 2024 ini adalah pintu masuk untuk mahkamah konstitusi membantu menyelamatkan demokrasi makamah hakim mahkamah khusus yang mulia selanjutnya pembacaan ini akan dilanjutkan oleh kuliah kami Anissa Ismail dan dan yang tahu mendapatkan gelar master of arts dari faculty of law University of Cambridge di Inggris dan juga dari Universitas Utrecht di Belanda dengan predikat summa cum laude. Kami sengaja menampilkan anak muda karena anak muda adalah masa depan bangsa ini. Kemudian juga seharusnya ada Advokat Damian Agatha Juvens, seorang mahasiswa terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapatkan master of law dari Melbourne University. Dan kemudian juga Ragado Yosudiningrat yang mendapatkan kelari doktoral di Universitas Trisakti dan juga sekolah di Erasmus di negeri Belanda. Tapi karena Majelis Hakim memberikan hanya kesempatan kepada satu pembaca lagi, kami persilahkan saudara Anissa Ismail. Masih bisa dua. Dua lagi. Ya, tapi ya karena kalau dua, yang satu gak ikut membaca, saya silakan hanya satu, Yang Mulia. Yang dua mungkin akan menampingi di sebelahnya. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Anissa. Ijin Yang Mulia.